Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Jeki dan hari ini aku bakalan merubah tampilan Minecraft Arkeologi menjadi lebih baik guys ya seharusnya Minecraft Arkeologi itu seperti ini ya guys ya disini untuk perubahan yang aku bikin yaitu menambahkan structure-structure baru untuk Minecraft Arkeologi guys jadi kita itu bakalan menemukan banyak sekali structure yang bisa kita jelajahi dan dalam structure-structure itu memiliki banyak sekali loot-loot yang bagus-bagus ya guys ya oke kita langsung aja mulai dari yang pertama yang bernama Camp Grass ya jadi ini bukan hanya satu aja bakal muncul jadi dia itu bakalan muncul dimana aja guys ya di bayam apapun mulai dari di desert dan di mesa itu bakal ada seperti ini guys namanya Camp Grass ya nah jadi disini dia itu bakalan kayak ada sebuah tenda kecil untuk camping gitu dan di dalamnya pasti ada villager nah villager-nya ini juga memiliki custom yang sangat unik ya guys ya jadi kita kalau kita coba trading dengan ini itu bakalan langsung mendapatkan Arkeologis ya guys ya disini sudah ada working station-nya yang berbeda itu dia working station-nya guys mari kita lihat seperti apa working station-nya nah ini adalah working station dari si villager ini ya guys ya kita bisa masuk ke sini terus disini nantinya kita bakal menemukan sebuah item yang bernama ini ya guys ya nanti ada itemnya nanti bakalan langsung berubah disini bakal jadi random item gitu guys yang pastinya random item itu bagus ya guys ya nah jadi disini kalian bisa tukar-tukarkan disini ada rotten plank ya guys ya dan disini juga ada dia jual bone meal tulang ya guys ya jadi fosil-fosilnya gitu dia jualnya terus ada four nine campfire ada setir dan disini ada kendi yang dimana harusnya kendi ini kalau kita hancurkan oke ini bukan kendi biasa guys spot ternyata guys bukan kendi harta karun oke beda ya guys ya jadi disini kalian bisa cari-cari juga disini tau di dalam camp ini ada yang matuh spusius yang lainnya guys jadi misalkan dibawah sini mungkin ada kayak harta karunnya gitu guys kalian bisa cari aja disini ya karena disini bakal banyak sekali strukturnya oke jadi seperti ini dia untuk struktur yang pertama yaitu camp grass dan kita bakal lanjut untuk ke struktur yang kedua ya guys ya oke disini aku tidak pakai skin karena ini adalah minecraft versi 1.20 ya guys ya update terbaru jadi gak bisa pakai skin oke biarkan skinnya kayak gini suka-suka mojang aja dah berikutnya disini ada yang namanya tuh temulus grass jadi seperti dia tampilan strukturnya ya dia itu lihat kayak taman tapi dikeliling oleh ini guys kayak mausi stone brick lah segala macemnya tapi di dalam ini itu ada sebuah ruangan gua gitu guys nah di dalam gua ini banyak sekali spusius yang kalian bisa ambil nih spusius dari gravel ini kayak tepat peti gitu ya guys dan kalau kalian buka disini ada chase yang isinya oke ada enchant book lumayan banget oh ada smiting template juga guys ini sih bagus banget sih guys melapet template nya juga guys nah disini kalian bisa ambil brush gitu kan brush untuk kalian nge brush dari oh diamond brush sekarang kita pakai guys yang warna biru guys nah disini kan ada spusius gravel kita coba langsung kayak gini dan tuh guys bakal langsung muncul apa tuh guys belum kelihatan waduh gunpowder doang guys tapi ini untung-untungan ya oke-okean jadi disini oh ini candi ya guys ya candi oke ini retakannya terus disini juga ada dan masih banyak lagi oh diamond diamond yo let's go guys dapet diamond kita guys oke jadi kalian bisa telusuri aja disini namanya tumulus grass jadi dia tuh bakal bentuknya kayak gini kalau kalian menemukan kayak gini berarti di dalam itu ada guah dan di dalam itu ada cheese dan pastinya ada spusius gravel lah sand lah dan segala macemnya gitu guys kalian harus pakai brush ini dan disini juga ada ternyata sudah update diamond brush kalau sebelumnya kan cuma brush biasa doang ya berikutnya temple jungle ya guys ya ini adalah sebuah structure baru juga ditambahkan jadi ini lebih bagus ya guys ya kalian bisa lihat disini untuk tekstur dari gitunya guys strukturnya ini keren banget banyak sekali banner-banner baru dan disini lebih besar daripada jungle temple ya guys ya jadi tenang aja ini bukan jungle temple bawaan mancraft jadi jungle temple masih ada inilah temple terbaru yang ada di jungle guys jadi bentuk itu kayak piramid kayak gini dan di dalamnya itu harusnya ada beberapa cheese yang kalian bisa ambil guys nah jadi seperti ini tuh banyak sekali ada ini bentuk-bentuk kepala pillager baru juga ada disini guys kalian bisa lihat aja dan disini juga ada apaan trapdoor yang kalian bisa masuk ke sini bakal langsung kayak labirin guys waduh tuh kan banyak sekali jebakan guys hati-hati disini banyak sekali jebakan ada fournetnya wih ada spawner juga guys waduh gelap banget disini ada kendi-kendinya yang kalian hancurkan bakalan oke gak ada pada apa-apa mungkin ini kreatif jadi gak bakalan berpengaruh dan disini ada armornya juga guys keren banget lah pokoknya kalian menjelajah ini bakal lebih seru ya ini apa nih jebakan bukan jebakan guys long nose guys hati-hati lah pokoknya disini guys kita bakal pakai gamut survival terus hancurin oke kan harus pakai gamut survival baru bisa dapet ya guys ya ini kendi biasa terus yang ini tuh dapet random guys disini ada barrel yang isinya kosong oh iya disini nanti nah ini nih yang tadi di craving table sebelumnya ya guys ya ini kalian memerlukan 8 seperti ini artifact shark ini kalian puluh 8 baru kan ke craving table yang baru tadi guys terus disini ada apa nih spyglass koal dan beberapa melon seed ini apa nih kayaknya jebakan juga nih kita hancurin itu kan jebakan nih guys oke ke bawah guys ke bawah terus ada apa disini makin ke dalam nih guys dan ada beberapa gitunya juga apaan itu highbell waduh jebakan nih guys oke waduh ngeri banget jebakannya guys oke disini tempat tidur oke tempat tidur aduh bahaya banget kita pake kreatif aja ya biar tidak diganggu oke ada px shield gitu kan oh pas banget disini ada spawn skeleton dan disini banyak sekali ada armor-armor yang kalian bisa ambil ya guys ya dan ada unfil wow ada chase ya isinya lumayan sih dan disini ada target block oh ini khusus untuk si pemanah doang guys ini sih kesukaan si pemanah guys oke kita bakal coba cek lagi ini udah sih guys oh di atasnya masih ada ya guys di setempat ini ruangan rahasia kita ambil ya gak bisa ya gimana cara ngambil ya ambil kok cek book oh bukan ruangan rahasia guys aku kira ini ruangan rahasia gitu loh kok ada gitu kan kok ada gitu ya apa namanya dispenser observer bukan dispenser observer ini fungsinya buat apa wow aku penasaran banget guys kayaknya ada ruangan rahasia yang tersembunyi tuh kan bener guys ruangan rahasia tersembunyi disini guys entah dari mana pintunya oke ada golden apple dan kita hancurin ini dapet carrot oke lumayan banget waduh ini bagus banget sih guys templenya guys ini lebih bagus waduh apa tuh guys wah ada sepul fish kalau yang tadi itu di jungle sekarang kita bakal langsung ke mesa ya guys ya nah jadi seperti ini untuk di mesa banyak sekali strukturnya dan besar juga ya guys ya nah disini untuk tampilannya disini besar banget kayak jungle temple tapi ini lebih besar ya nah ini dia untuk struktur yang ada di mesa dan kalian bisa masuk ke sini banyak sekali bakal ada kendi-kendi harta karunnya gitu kalian bisa coba hancurin semuanya pake mode survival ya jangan pake kreatif karena kreatif gak bakal dapet apa-apa tuh jadi kalian bisa ambil semuanya ya walaupun ada sampahnya ini adalah ke hoki-hokian juga guys gak selalu bakal beruntung ada kepala sklentennya juga dan ada spawner juga oh ini apa nih untuk membangkitkan wither coy waduh disini juga ada battle of enchanting ada ini juga wah ini sudah dikasih bonus satu kepala guys tinggal lagi dua kalian bisa aktifkan aja itu wither bossnya guys wah gokil banget sih ini temple 1 guys oke dapet enchant-enchant juga botolnya dan disini ada enchant book gokil lumayan ini yang paling penting sih gitunya guys kendi-kendinya gitu ya ini apa nih aku penasaran di dalamnya masih ada sih harusnya guys dan disini gak ada ya spusius sendnya gitu ya gak ada guys berarti gak ada disini kita bakal langsung pake kreatif terus kita bakal langsung naik ke atas si khas sudah mulai nge-spawn disini nampaknya guys kita bakal time set 0 oke biar terang guys biar gak gelap-gelapan ini gak ada lagi kah wah ada itu guys gold tersembunyi disini wah kalau kalian hancurkan ini langsung dapet globe apa namanya block of gold disini juga nih harusnya ya gak sih gak ada ya cuma satu doang satu doang guys ini doang oke gokil banget ada di tengah-tengah ya pas di tengah-tengahnya guys disamping-sampingnya gak ada guys tuh udah kosong guys udah kita explore masih kosong dan tidak ada spusius send sama sekali jadi ada harta karun di atasnya di bawahnya juga ada harta karun dan ada juga wither boss yang kalian harus aktifkan ya guys ya setelah dari mesa selanjutnya kita bakal ke desert ya guys ya nah ini adalah desert obslic namanya obslic ini dia tuh kayak tower tinggi gitu gak tinggi-tinggi banget sih tapi dia structure kayak gini tapi disini aku kurang tau nih fungsi dari structure ini apa karena disini gak ada harta karun yang keliatan tersembunyi sih gak ada sih guys masih di desert disini kita bakal menemukan burit sand ya guys ya yang dimana ini adalah sebuah structure kayak runtuhan dari arkeologi ya guys ya nah disini nih harusnya banyak spusius sand yang kalian harus cari dan mukanya itu disini juga terdapat gitu guys kendi-kendi yang kalian hancurkan oke jadi sepertinya ada chase yang isinya wuh lumayan banget ada xp-xp-an gitu kan tapi disini belum aku ngeliat spusius sand ataupun gravel spusius oh ini nih oke kita dapat apa nih guys dapat kendi gak sih apa nih rurung tuhan oh ini dia artifix sharp ini guys oke kita bakal coba kali lagi oke ini sudah jelas ini adalah retakan dari kendi nah kalian seperti itu aja untuk cari-carinya disini disini harusnya lebih bagus ya untuk tema arkeologinya karena banyak sekali structure baru yang ditambahkan disini guys jadi kalian tuh gak bakal bosan untuk mencari beberapa talang mencari arkeologi dari spusius sand dan segala macemnya itu guys karena kalau biasanya itu kita menemukan di ada sih structure baru tapi itu biasa aja terus yang kedua ada di dalam desert temple desert temple itu-itu aja ya guys ya dan disini banyak sekali structure-nya dan kita bakal ngeliat masih ada lagi satu guys ini dia yaitu yang terakhir mode mode ini kayak structure yang harusnya ada di mangrove ya guys ya karena disini tema-temanya mangrove banget sih dan disini structure-nya kecil banget yang mungkin tidak sesuai dengan temanya dia tuh nge-spon di plane kayak gini entah kenapa dia dikucilkan oleh mangrove suam oke kita bakal coba langsung ngeliat disini cuma ada satu cheese yang tidak terlalu oh ada smiting template guys ini sih berguna sih bagi kalian yang suka desain-desain armor gitu yang bagus-bagus kalian bisa ambil ini dan ada sword dan yang pastinya ada kendi-kendinya juga guys tapi disini ada oh ini nih spusius nih spusius dirt dan kita dapetnya apa nih oke dapet yang kayak tadi ya serpihannya nah ini juga jadi kalian bisa ambil-ambil kayak giniannya juga terus disini kita ambil crafting table nah disini aku bakal kasih tau caranya disini kita kalian membutuhkan sembilan ya guys ya kalian perlu sembilan seperti ini kalian bakal mendapatkan unvite artifact ini terus disini kalian perlu crafting table table yang ini guys nah arkeologi table ini kalian perlu ini terus kalau kalian sudah mendapatkan ini kalian tinggal taruh aja disini terus kalian kasih brush dan bakal langsung memproses dari ini dan bakal mendapatkan ancient book in the fight artifact nah ini bakal kalian mendapatkan ini terus disini kalian bisa langsung pakai ancient kayak unville kalian ya guys ya dan bakalan langsung armor ataupun sword dan equipment yang lainnya itu bakal langsung menjadi ancient ya guys ya kita bakal coba aja disini unville terus kita bakal pakai diamond sword terus kita bakal langsung kasih seperti ini dan jadilah scarring win oke tapi ini aku belum tau sih gunanya apa dan mungkin segini aja dulu untuk video kita kali ini yaitu menambahkan structure baru di minecraft versi 1.20 guys kalau kalian mencoba dari semua structure ini kalian bisa cek aja di deskripsi untuk link download mod yang aku pakai ya guys ya ini mod ya dan modnya ini harus memakai fabric guys dan mungkin untuk video sekarang bisa gini saja dan terima kasih buat kalian yang nonton jangan lupa klik like komen subscribe dan share video ini dan sampai apa lagi di video berikutnya bye bye bye